Halo sahabat Blender, dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kursus basic dari mempelajari aplikasi Blender. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang mengenal lingkungan kerja Blender dan modelik objek sederhana bagaimana teorinya serta prakteknya. Nah, tidak berlama-lama. Ayo, mari kita mulai. Pertama, kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Di sini, saya asumsikan sahabat Blender sudah menginstall aplikasinya dengan mendownload di link resminya. Sekarang kita hanya tinggal buka saja. Kita tunggu sebentar. Dan kita akan dihadapkan oleh playscreen. Di sini nampak nama aplikasi Blender, terus di sini versinya. Di sini saya menggunakan versi terbaru pada saat ini, yaitu versi 3.0.1. Mari kita bahas playscreen ini terlebih dahulu. Di playscreen, kita bisa membuat file baru yang langsung dikelompokkan oleh aplikasi Blender tersebut. Apakah kita mau membuat modeling biasa saja, itu bisa di general. New file general. Atau kita membuat animasi 2 dimensi. Bisa kita klik ini. Lalu, playscreen tersebut. Lalu, maksud saya, lingkungan kerja dari aplikasi Blender ini akan berubah menjadi lingkungan kerja untuk pembuatan animasi 2 dimensi. Jika bekerja pada sculpting atau pemahatan objek, dia juga akan berubah menjadi lingkungan kerja pemahatan objek yang telah disetting oleh aplikasi Blender tersebut. Lalu, bisa VFX, yaitu video effects seperti pembuatan film Iron Man, Transformer. Di sini bisa di edit menggunakan video effects. Atau menggunakan video editing yang tidak memerlukan video effects. Hanya flat-flat saja, gitu kan. Jadi, bisa diubah. Jadi, bisa kita klik file baru tersebut di video editing. Selanjutnya, kita bisa open aplikasi file Blender. Maksud saya, file Blender yang sudah kita kerjakan di bagian open ini. Recover, yaitu memperbaiki sesi yang terdahulu yang sudah pernah kita bekerja di lingkungan ini. Misalnya, ada peristiwa komputer kita mati, bisa kita pilih ini. Dan ini bagian file-file yang baru-baru kita kerjakan di sini diletakannya 1, 2, 3, 4, 5, 5 file. Ini file terakhir, ini file lebih ke belakang lagi, ini lebih ke belakang lagi, dan ini lebih ke belakang lagi. Ini merupakan catatan rilis, rincian dari rilis ini tentang aplikasi Blender tersebut. Apa saja yang sudah dikembangkan pada Blender 3.0.1. Development Fund. Jika sahabat Blender berkeinginan untuk berkontribusi, berkomunikasi mengembangkan Blender yang membutuhkan dana, sahabat Blender bisa menyeluruhkan dana sahabat di Development Fund ini. Jadi, nantinya akan diarahkan ke website tersebut. Oke, mari kita tes satu saja di sini. Kita coba, misalnya, video FX bagaimana lingkungan kerja ini berubah. Mari kita lihat. Nah, jadi dia di sini dimasukkan yang langsung. Ini tampak memang agak rumit, karena kalau awal-awal kita belajar, ini memang tampak rumit. Jadi, kita coba, kita belum masuk ke sini, hanya cuma mempertekan bagaimana jika kita klik new file yang sudah dikelompokkan oleh aplikasi Blender tersebut. Sekarang kita coba keluar kembali. Lalu, kita coba masuk kembali. Oke, selanjutnya. Untuk keluar dari splash screen ini, left click atau klik kiri area kerja di aplikasi Blender ini. Terserah saja di mana, misalnya di sini. Nah, maka itu akan hilang. Oke, itu tampak pertama. Yang keduanya, kita coba lihat lingkungan ini. Yang ini, sebaris ini, merupakan lingkungan kerja untuk membuat objek 3D. Dan lingkungan ini bisa kita ubah-ubah dengan klik di bagian ini. Jadi, yang namanya lingkungan yang ini, dari sini sampai sini, itu dinamakan 3D Viewport. Nah, bisa kita lihat di sini. Gunanya untuk mengedit-edit objek 3D kita. Kita di sini bisa mengedit-editnya. Ini lingkungan 3D Viewport. Nanti kita masuk. Yang ini bisa juga kita ubah menjadi Image Editor, UV Compensator, dan banyak lagi. Jadi, ini bisa kita ubah. Nah, misalnya, untuk kita misalnya mau edit-edit video, berarti kita ubah menjadi Video Sequencer. Nah, di sini penempatannya. Nah, namun itu hanya kita cukup kita ketahui sampai di sana saja terlebih dahulu karena kita belajar Basic. Nah, jadi ini pengelompokan dari lingkungan kerja tersebut. Ada UV Editor. Apa itu UV Editor? Nanti kita bahas apa itu Timeline. Nah, nanti pula kita bahas. Jadi, kita ansur-ansur dulu dengan tampilan yang sederhana ini saja dulu. Tidak usah kita otak hati terlebih dahulu. Cukup yang sudah di-setting default oleh Blender ini yang general. Oke, sekarang mari kita lihat. Ini lingkungan kerja 3D Viewport. Namanya 3D Viewport untuk mengedit-edit objek. Dan ini Timeline. Mari kita lihat. Ini dia Timeline. Timeline ini berguna jika sahabat Blender ingin membuat animasi 2 dimensi maupun animasi 3 dimensi. Jadi, Timeline ini sangat diperlukan. Di-set di 0 berhenti misalnya. Dan di 30 digerakkan sedikit ke sini. Maka objek tersebut nanti di Timeline bisa bergerak. Nah, inilah guna Timeline. Oke, selanjutnya mari kita bahas. Ini apa namanya. Ini bisa kita lihat Outliner. Jadi, pengelompokkan secara hirarki objek-objek Blender tersebut. Jadi, objek-objek di sini bisa kita lihat detailnya di sini. Kita juga bisa meseleksi objek tersebut melalui Outliner. Jadi, di Outliner ini bisa kita kelompokkan. Misalnya, kita mau menggambar objek 3D rumah. Rumah 1, rumah 2, atau rumah 3. Jadi, bisa kita tambahkan di sini mengelompokkannya agar mudah memanage atau memelahara objek 3D kita. Di sini misalnya rumah 1. Dan agar mudah kita mengedit-editnya. Begitu sahabat Blender semuanya. Ini rumah 2. Jika kita hanya ingin mengedit rumah 2, membuat objek di rumah 2, objek-objek di rumah 1 yang sudah ada, bisa kita matikan di sini dan dia bisa disembunyikan ojek-objek di rumah 1 ini. Ketimbang kita mengklik di sini satu per satu. Jadi, itulah gunanya Outliner untuk mempermudah kita memelihara atau mengembangkan objek-objek tersebut. Lebih detailnya di sini bisa juga kita lihat rincin dari objek tersebut. Jadi, di sini kita bisa juga klik kamera. Ini dia di klik. Like mana lampu? Tinggal kita klik cube atau kubus. Bisa kita klik di sini. Bisa juga kita hide di sini. Untuk lebih mempermudah kita bekerja pada objek-objek tersebut. Oke, selanjutnya apalagi ini bisa kita arahkan ke sini. Ini namanya itu muncul properties katanya. Mari kita lihat di sini. Ya, ini namanya properties. Shift 7. Apa fungsi properties ini? Itu untuk mensetting beberapa hal ya. Untuk mensetting jenis render engine, mesin render apakah menggunakan cycle, EV, atau workbench. Jadi, blender tersebut mempunyai mesin render berupa EV, workbench, maupun cycle. Nah, di sini bisa disetting. Terus ketajaman gambar dan lain-lainnya. Nah, mesin engine ini lah nantinya bisa digunakan untuk membuat produksi hasil akhir dari objek-objek yang kita edit ini. Bisa menghasilkan video. Lebih realitis. Bisa dipilih engine-nya. Engine ini lah yang berfungsi membuat objek-objek tersebut. Bisa diproduksi hasil akhirnya tersebut. Terus ini banyak lagi ini, tapi tidak kita bahas sekarang karena kita hanya secara umum saja. Jadi, intinya nantinya di sini bisa diatur lagi kualitas dari hasil akhir objek-objek kita di blender ini. Hasil render akhirnya, hasil animatisinya apakah tajam atau tajam atau kelihatan kabur. Nanti di sini setting-settingnya. Selanjutnya, ini setting resolusi yang tadi. Ini setting render engine. Nah, yang inilah pembahasannya. Nah, terus yang ini resolusi. Mau resolusi berapa? 1920-1080 semakin tinggi. Berarti dia seharusnya semakin tajam. Nah, jika misalnya resolusinya sudah tinggi kita buat, namun tidak tajam. Kita part tajam di sini. Ada sampling render-nya gitu. Oke. Baik, lanjut. Ini belum kita bahas, hanya secara kasar. Yang ini lebih rumit lagi, namun tidak kita bahas sekarang. Yang ini scene properties. Namanya scene properties. Ini biasanya sering dipakai itu adalah units. Unit ini gunanya jika sahabat blender mau membuat sebuah objek yang memerlukan ukuran. Nah, di sini sahabat blender bisa mengaturnya apakah dalam meter. Kilometer atau sentimeter. Kalau objek-objeknya kecil biasanya kita ubah ke dalam sentimeter. Jika perlu pengukuran. Nah, di sinilah kita ambil. Oke, lanjut. Ini world. Dunia. Artinya lingkungan kerja kita ini. Nih, kita coba merender. Nah, jadi di sini tampak abu-abu. Kalau kita pengennya tidak abu-abu, kita bisa mengatur di sini. Ini lingkungan dunianya gitu. Ibaratnya bumi ya. Dan ini kita. Nah, itulah ibaratnya di sini. Bisa kita gunakan. Use not. Lalu colornya bisa kita tukar. Bisa nampak perubahannya ya. Sahabat blender. Namun selain itu bisa kita gunakan tekstur atau gambar sky. Jadi di sini berubah menjadi langit yang berawan dan sebagainya. Namun itu. Oh, nanti kita bahas. Kita nyaman bahas secara kasar saja dulu. Ini ada lebih detail lagi tentang cube. Digambarkan di sini. Objek properties. Jadi, property itu adalah sesuatu yang melekat. Kalau di sini sesuatu yang melekat terhadap objek. Apa yang melekat terhadap objek. Objek tersebut mempunyai lokasinya. X, Y, rotasinya. Skalanya bisa juga kita lihat di sini. Oke. Ini yang melekat terhadap objek. Lanjut. Modifier. Modifier gunanya itu untuk lebih mengedit objek ini secara otomatis. Jadi, kita bisa menambahkan objek ini secara otomatis. Tanpa perlu kita pencet-pencet keyboard terlalu banyak. Misal, kita ingin duplikat objek. Shift DX. Kan harus kita pencet seperti ini, sahabat. Jadi, kalau kita pencet seperti itu. Maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi, kita bisa menggunakan pengeditan secara otomatis. Jadi, bisa menggunakan array seperti ini. Jadi, lebih gampang kita mengerjakannya. Bisa diatur-atur begitu. Itulah guna modifier. Modifier itu banyak jenisnya. Bisa mirror, pencerminan objek, matur, dan sebagainya. Oke, lanjut sahabat blender. Yang ini partikel. Nah, ini jika mau membuat efek-efek seperti bendera yang terkena angin. Terus, dia melambai-lambai. Nah, ini bisa di partikel. Atau percikan. Apa namanya? Percikan orang ngelas. Nah, itu ada percikan. Itu bisa kita gunakan di partikel. Lanjut. Fisik propertis. Oh, mohon maaf sahabat blender. Kalau yang di sini, partikel itu lebih ke percikan-percikan tersebut. Jadi, mengeluarkan percikan-percikan. Di sinilah dia. Yang tadi itu, yang melambai-lambai tadi itu bisa kita buat di sini. Modelnya fluid atau soft body. Nah, ini untuk angin. Jenis objek kita. Apakah pakaian. Lalu kita tambah angin. Lalu dia bisa melambai. Bendera tersebut kan bisa dikategorikan cloth atau pakaian. Nah, nanti kita kasih angin. Dia bisa melambai. Kalau partikel itu sesuatu yang lebih kememercik dia. Jadi, seperti percikan air, percikan api. Apa namanya lagi? Kaca yang pecah. Nah, itu bisa di sini. Oke, lanjut. Constraint. What is the constraint? Apa itu constraint? Oke, constraint. Oke, nanti saja kita bahas constraint ini. Karena ini sudah masuk ke tingkat yang lebih advanced lagi. Kita lanjut. Yang ini. Object data properties. Jadi, key ini bisa kita kelompokkan. Maksudnya, ini kan vertex. Jadi, objek ini kan terdiri dari titik-titik yang disebut vertex. Bisa kita lihat di sini. Atau edges. Bisa kita lihat di sini. Atau face. Bisa kita lihat di sini. Jadi, vertex ini bisa juga kita kelompokkan. Kita tambah vertex group. Nah, nanti gunanya nanti bersama partikel. Misalnya, partikel tersebut percikan hanya muncul di vertex ini. Kita kelompokkan dia. Dan itu sudah advanced nanti pelajaran kita. Oke, lanjut. Material. Apakah objek sahabat ini. Maunya apa gitu. Maunya bentu emas. Besi, metal, cermin, kayu. Harus dikasih material ini. Kalau sahabat blender membuat objek kayu. Berarti harus di-set di sini. Objek kayu itu berarti. Teksturnya itu ada yang tidak bercermin. Ada yang bercermin bisa di-setting di sini. Ini artinya di kayu tersebut. Kalau kayu tersebut dicat. Kita bisa nampak wajah kita. Berarti itu ada cermin di objek kayu. Bisa diatur di sini. Kalau tembok. Kalau tembok kan tidak ada cermin. Berarti bisa kita kasih materialnya. Materialnya material pemben to objek itu sebenarnya di dunia nyata itu. Bisa kita berikan di sini. Kalau tembok. Berarti dia tidak ada material cermin. Jadi jangan dikasih cermin. Nah, begitu. Nah, ini tekstur. Plus tekstur. Ini bisa digunakan untuk pemahatan objek. Jadi tekstur itu. Misal. Kita bisa memilih tekstur yang bergelombang. Kalau kita pengen membuat objek. Objek tanah. Karena tanah kan tidak datar. Jadi kita pilih tekstur. Berupa image yang bergelombang. Lalu bisa kita edit-edit. Di sini. Sehingga. Objek kita menjadi bergelombang. Di sini karena. Kita coba teksturnya. Clothes. Ini. Bisa. Lalu kita. Sculpting. Lebih kepada. Sculpt mode. Lalu bisa kita buat. Tapi ini terlebih dahulu. Harus. Kita. Berbanyak. Vertex-nya. Terlebih dahulu. Kalau tidak. Dia tidak bisa kita gunakan. Lalu kita. Scroof mode. Kita menggunakan. Brush. Ini namanya. Tekstur. 001. Kita coba. Clothes. Yang tadi. Seperti sudah dibuat. Tekstur. Oke. Selanjutnya. Kita setting. Di bagian ini. Oke. Tekstur 001. Atau sama. Jadi bisa dibuat bergelombang. Itu dia. Nampak bergelombang. Itulah guna. Salah satu. Kegunaan tekstur. Bisa dibuat. Bergelombang. Contohnya. Untuk pembuatan. Objek. Tanah. Oke. Untuk pengenalan lingkungan. Kerja blender. Mungkin untuk. Oke. Kita tambah saja. Lalu ya. Lanjut. Berarti yang ini. Sudah. Kita ketahui. Dan kita. Nantinya. Akan mencoba. Membuat. Basic. Objek. Objek. Atau objek. Objek. Objek dasar. Yang ringan-ringan saja. Di lingkungan kerja. 3D. Viewport ini. Oke. Jadi. Di 3D. Viewport. Kita akan menemukan. Nih. Banyak juga. Tombol-tombolnya. Lumayan. Yang ini. Model. Objek. Mode. Jika kita tidak ingin. Mengedit. Ngedit objek. Berarti masuk ke objek mode. Artinya objek kita. Bisa kita katakan final. Gitu kan. Masuk ke sini. Kalau kita pengen ngedit. Kita masuk ke edit mode. Apa yang bisa di edit. Vertix. Vertix. Ini kita edit. Kalau pengen kita memahat. Memahat juga termasuk mengedit. Cuma di sini. Dikelompokkannya lebih khusus lagi. Ke dalam. Sklub mode. Pemahatan. Nah. Bisa kita masuk di sini. Yang lainnya bagaimana. Yang lainnya belum kita bahas. Jadi kita hanya sampai. Sebenarnya kita sampai objek mode. Dan edit mode saja terlebih dahulu. Oke. Kita masuk edit mode. Kalau pengen ngedit. Kalau pengen tampilan di sini. Berupa. Titik. Berarti kita pilih di sini. Titik. Kalau pengen. Edges. Berarti kita pilih edges. Lalu bisa kita. Tarik-tarik. Di sini untuk menseleksi. Kita bisa klik kanan. Begitu. Sahabat semuanya. Di sini ada tombol-tombol. Bisa digunakan untuk rotasi. Bisa untuk digunakan menggerak-gerakkan objek. Setidaknya secara kasar. Begitu cara. Secara kasarnya. Begitu cara untuk mengedit objek. Bisa digerakkan di sini. Ada juga pengaturan ruler. Oke. Namun. Kita tidak menjelaskan ini semuanya. Setidaknya. Sahabat sudah tahu. Ada objek mode. Dan edit mode. Nanti. Kita akan membuat. Objek dasar. Berupa. Meja. Oke sahabat. Sekian dulu. Untuk. Mengenal lingkungan. Kerja. Blender ini. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh.